Pemirsa Kementerian Luar Negeri Indonesia meluncurkan koleksi perangkau khusus dalam rangka 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Peluncuran perangkau berlangsung di Jakarta pada Rabu Siang, di mana kemitraan strategis Amerika Serikat Indonesia ke depan akan semakin melibatkan masyarakat kedua negara. Pasang surut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat mewarnai kerjasama antar kedua negara dalam 70 tahun terakhir. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sempat memanas pada era Presiden Soekarno dan John F. Kennedy seiring dengan kedekatan Indonesia dengan Rusia dan Tiongkok. Meski demikian, lawatan Presiden Soekarno ke Washington DC pada tahun 1961 disambut hangat oleh publik Amerika. Ketika Soeharto berkuasa dan membuka keran penanaman modal asing, Amerika Serikat dan Indonesia kembali dekat, terutama saat kontrak karya PT Freeport di Timika, Papua ditandatangani pada 1967. Kerjasama kedua negara juga cukup mengundang pro dan kontra, mulai dari kerjasama anti-teror dan energi hingga perpanjangan kontrak PT Freeport. Namun bantuan pendidikan dari Amerika Serikat untuk Indonesia sangat besar. Program beasiswa untuk guru dan mahasiswa masih berlanjut hingga sekarang. Kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia pada tahun 2010 menandai era kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, hubungan bilateral Indonesia-Amerika semakin dekat dan saling mendukung satu sama lain. Indonesia mendukung dialog nuklir antara Trump dengan Kim Jong-un. Sebaliknya, Amerika Serikat mendukung sepenuhnya upaya ASEAN untuk pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Untuk menandai 70 tahun kemitraan ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia meluncurkan koleksi perangkok khusus yang diserahkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fakhir kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Yosef Donovan. Pakutku, Yosef Donovan, Blackness dan Football Our partnership is built on a foundation of shared democratic values and common interests including education, sharing experience, and innovating to create a brighter future. 70 tahun ini juga kita jadikan momentum untuk betul-betul interaksinya konkret di semua pelaku. Jadi bayangkan semua aspek yang saya sebutkan dari politik, keamanan, ekonomi, antar rakyat, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan dialogitas agama, kita memiliki program-program yang konkret di dua negara. Hanya memang kita perlukan lebih banyak lagi program tersebut sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat di dalam kerjasama itu. Kemitraan strategis dengan Amerika Serikat membuka peluang kerjasama dengan cakupan yang lebih luas, termasuk dialog lintas agama serta peningkatan hubungan antar masyarakat di bidang pluralisme dan demokrasi. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.